Intro Intro Kalo bukan kena papa yang pengen gue cepet lulus Ih males banget gue Koas di kampung nelayan kayak gini Malah sudah nengambek lagi sama gue Ihh Dimana ya rumah kuala desa disini Nah Apa gue tanya warga disini aja Permisi Kang Saya mau tanya rumahnya Kepala desa disini dimana ya Eh tas gue Maling Eh asal asal Maling Gak usah ke campur loh Baling ya Wah Ini balingnya balingnya Eh baling kitas gue Udah gak usah ternyak kriak gak usah dikejar Loh lagi loh lagi Lu tuh ada dimana-mana ya Aturan saya yang nanya sama kamu Ini kampung saya ngapain kamu disini Oh ini kampung loh Pasti tadi tuh preman gombolan lo ya Iya kan Mulut sebarangan aja kalo ngomong Biar orang kampung saya mau diajarin sama ibu saya Ini kalo bukan haknya Saya gak boleh ngambil Salah pinter banget ngelesnya Udah kemarin memutusin gue sama pacar gue Sekarang mau ngambil tas gue ya lagi Eh nyalan-nyalain Ya ambil tasnya Teh saya kasih tau ya Kalo cowo udah memutusin cewek Berarti itu cowo beneran gak cinta sama ceweknya Iya enak aja Donny tuh cinta banget ya sama gue Kita tuh mau nikah bentar lagi Bombal gak mungkin Di mulut doang itu pasti Eh 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 Ada apa nih ribu-ribu disini ya Tar Gini Pak Kades Udah dibantuin Bukannya makasih malah marah-marah Pak Kades tinggal ngapain disini Saya teh dari tadi nyari dokter dari kota Katanya mau koas di desa kita Saya tunggu dari tadi kok belum datang Takutnya teh nyasar Oh pak kebetulan banget Saya emang lagi cari rumahnya Pak Kades Kenalin saya dokter Yuna yang mau koas di kampung ini Perkenalkan saya Kades disini Mangga saya antar ke puskesmas Tadi Pak Kades Ya Galak Dokter ternyata Cakep dokter Mangga bu dokter Nah bu dokter ini puskesmas desa ini Cukup besar ya pak puskesmasnya Bu dokter Kenalin Saya teh Anggun Perawat di puskesmas ini Saya Yuna Dokter yang mau koas disini Bu dokter Anggun itu anak saya Dia yang akan menemani bu dokter Selama bu dokter koas disini Pak Kades Makasih banyak ya Sebelumnya udah mau nerima saya di kampung ini Sama-sama bu dokter Oh iya bu dokter Bu dokter akan tinggal di rumah saya Saya teh udah bersihin kamar kamu buat bu dokter Makasih ya Anggun Alhamdulillah Saya teh sekarang udah kenyang Hehehe Kenapa di atas saya dimakan Maaf Pak Tutar Saya teh kan dari siang belum makan Terus saya makan apa? Makan yang ada aja tuh dulu Kan masih ada tuh sisa-sisa Apaan sisa? Pisau? Jali Kamu teh makan jangan kebanyakan begitu Apalagi sambalnya pedis banget Bisa-bisa perut kamu tuh sakit Habis masakan matah enak pisah Jadinya nafsu makan Jali jadi nambah Kamu tuh ada-ada aja Lihat rumah maaf Kang Atar Permisi ya Eh Neng Anggun Ini ada Kang Jali juga tuh Disapa Kang Jalinya Neng Ayo bu dokter Eh Neng Wah Wah Tuh Bener kan? Saya tuh yakin banget Kalo jodoh kamu tuh Gadis kota yang kemarin Tuh buktinya Dia udah nongol di kampung kita Coy amit-amit Kalo iya bener nikah sama dia Perang dunia mulu tiap hari di rumah Gak usah ngomong amit-amit Nanti kamu malah kesem-sembeneran sama dia Udah Selamat datang di rumah saya ya bu dokter Semoga bu dokter teh betah tinggal disini Makasih banyak ya sebelumnya Udah mau nerima saya buat koas di kampung ini Dan bolehin saya tinggal disini juga Sama-sama bu dokter Oh iya bu dokter Saya teh mau nanya ya Tadi kenapa atuh ya bu dokter ngeliatin Kang Atar Kayak gak suka gitu Iya Gimana ya Saya gak suka aja gitu sama cowok yang nyebelin Nyebelin gimana maksudnya Emangnya bu dokter teh kenal sama Kang Atar Belum kenal sih Cuman gak tau kenapa ya Setiap saya ketemu dia Terus itu apa seterus Kalo saya ketemu Kang Atar mah malah deg-degan Kang Atarnya udah baik Orangnya teh ganteng lagi Dia mah tipe cowok idaman saya banget bu dokter Aduh Tar Perusnya teh sakit atuh Dari tadi ini udah bulak balik kamar mandi Makanya makan yang banyak Yang pedes biar perutnya jebol sekalian Iya iya udah Sate gak lagi lagi Sate kapok Beneran Aduh cepetan obatin Aduh Oh Ternyata Pasien yang sakitnya ini temen kamu Cariin siap Ntar Buruan gak tuh cariin dokternya Ini Sate gak kuat ini Sakit perutnya Saya dokternya Hah Saya bakal obatin kamu Tapi kamu bilang tuh sama temen kamu Suruh minta maaf sama saya Dih Yang rugi siapa Yang harus minta maaf siapa Gak mau Oh kamu lupa ya Kamu tuh udah bikin hubungan saya sama pacar saya Berantakan Hancur Enggak Tar tar Demi saya Demi saya tolong Kamu minta maaf sama bu dokter Yaudah saya mau minta maaf Tapi kamu bilang itu ke dokternya Dia juga harus minta maaf sama saya Gak mau Yaudah gak usah Yaudah Saya mau minta maaf sama kamu Saya kasih bonus Saya jelasin semuanya Itu ke pacar kamu Yang penting kamu buruan obatin dia Deal Yaudah cepetan Masa Sate sengaja ngajak dokter pasar ikan Supaya kita bisa sekalian belanja ikan buat masak ternamu Ikan segar ikan segar ikan segar Sok Dipilih dipilih Disini ada udang Ada kerang darah Ada kerang hijau Pokoknya mah semuanya T segar Ayo Dipilih dipilih Altyazı teman Beri Ayam Yayam Dayam Ayam Terima kasih. 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 Enak kan? Enak banget Bu dokter Yuna Maaf ya Kenapa? Ini Enak sih enak Tapi jangan lepotan juga Makasih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Anggun Kok kamu udah pulang jam segini? Katanya mau lembur Kenapa teh ngapain disini? Ini Nganterin ikan bakar buatan ema Buat bu dokter Yuna Iya ikan bakarnya enak banget Iya kan? Cuma buat dokter Yuna aja Buat tahun teh gak ada gitu Iya gak ada Kan dibuatnya cuma satu Bantusan aja perasaan saya teh Gak enak Pengen cepet-cepet pulang Masuk Bu dokter Saya boleh masuk? Boleh Masuk aja Saya teh mau ngomong sama bu dokter Mau ngomong apa? Saya teh cemburu Kalau bu dokter deket-deket sama Kang Atar Bu dokter teh kan tau Saya tunasir berat sama Kang Atar Kamu tuh gak usah cemburu Kan sih udah punya pacar Asal bu dokter teh tau Dari kecil sampe sekarang Mana saya pernah dikasihkan bakar sama Kang Atar Gini ya Anggun Pokoknya kamu tenang aja Aku gak bakalan kok Suka sama Atar Dan saya juga kok asisnya cuma mener doang kok Bu dokter teh janji ya sama saya Jangan pernah jatuh Sampai jumpa 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 Tar Dari tadi dipanggilin gak keluar-keluar Tar Itu ikan bakarnya sudah siap di depan Aduh Aduh Tar Tumain-tumainan kamu terapi Gak kayak biasanya culun Bagus ya Iya Bagus pisang Ini teh saya tadi dikasih sama yang punya toko di kota Terus adia buat sayanya ada gak? Kamu mau? Mau atuh Mana-mana? Beli sendiri Gak usah ngomong Tuh Bu dokter juga udah dateng Bu dokter udah dateng? Kamu teh kenapa gak bilang diri tadi? Kenapa kamu tuh jadi gugup? Apa jangan-jangan karena kamu mau ketemu sama bu dokter ya? Bukan Bukan Boong kamu Enak nih Dokter Yunate pasti kelpek-kelpek Nelatin kamu tar Terima kasih 2008 Sari kata Terima kasih. 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 Cepet sehat ya bu. Bu dokter. Pagi. Ada apa ya? Udah sarapan belum. Bu dokter di bawain ikan goreng. Buat sarapan dimakan ya. Saya udah sarapan. Makasih. Atau gak? Buat makan siang aja gak apa-apa. Nanti siang atau gak sore saya ambil rentangnya. Oh. Paya itu udah ada makanan buat nanti makan siang. Saya sibuk mau selanggu saya. Permisi. Ya. Ya. Kok berubah sikapnya? Apa semalam saya ada salah? Hingga cinta memudah. Hingga cinta memudah. Ya. Daripada Ata ngarepin dokter Yuna. Meninggalkan sama Anggun aja. Ah. Untung udah jomblo dari lahir. Karena nungguin aku ngatain cinta. Nungguin? Jali. Nungguin di pelelangan. Akar. Akar. Tuhan. Tuhan. Kak Atamah gitu terus. Gak peka apa-apa, Pak Anggun. Atar. Saya bingung ya sama kamu ya. Gak dirumah gak dipusen. Sebetulnya ikutin saya terus. Buntan. Saya cuma pengen nanya. Saya ada salah ya. Kok jadi berubah. Aneh gitu. Saya ngerasa dicuekin, dicudesin lagi. Atar denger ya. Saya ini seorang dokter. Kerjaan saya di puskesmas itu banyak. Jadi saya gak ada waktu buat main-main sama kamu. Satu lagi ya. Kamu bisa gak gak usah deketin-deketin saya lagi? Tapi ini... Udah cukup. Saya capek. Saya mau istirahat. Ngaser kamu pulang aja. Maaf udah ganggu waktunya. Assalamualaikum. Tersalam. Maafin gue ya, Tart. Tart denger ya. Terima kasih. 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 Makin saya lumpuh Saya minta maaf ya atas kecelakaan itu Kalau emang dokter mau bertanggung jawab Dokter lamar saya secepatnya Iya Saya janji saya ngelamar kamu Tapi setelah pabawaan kasih saham rumah sakit ini Karena nikah hitungan butuh biaya Oh jadi selama ini kamu selingkuh ya? Pantesan kamu ngebet ngajakin aku nikah buat nguasain rumah sakit ini kan? Sayang aku bisa jelasin semuanya sama kamu Jelasin apa lagi? Enggak usah panggil aku sayang, kita putus Kamu jangan emosi kayak gitu dong Enggak emosi gimana? Sebagai dokter dan sebagai laki-laki Kamu tuh harus nempatin janji kamu sama cewek ini Kamu pacarnya dokter Doni Maaf ya aku gak tau kalau dokter Doni udah punya pacar Saya bukan pacar lagi sekarang Kita udah putus Jadi sekarang kalau kamu mau sama dia silahkan Emisi Yuna Ih Lapes banget sih hidup gue Cowok yang baru aja mau ngelamar gue Mau nikahin cewek lain Yuna Kamu Kamu kenapa Sam? Kenapa sedih gitu? Bilang sama papa, ada apa? Doni selingkuh pak Doni selingkuh sama pasirnya sendiri Dan dia janji mau nikahin cewek itu Yuna gak mungkin Doni melakukan itu Doni itu anak baik Yuna punya buktinya pak Ini Dokter kapan mau ngamar saya? Dokter kan udah janji mau nikahin saya Apakah kan saya gak ngelaporin dokter ke polisi Papa bener-bener gak habis pikir sama Doni Kenapa dia tega melakukan ini sama kamu? Pak Yuna mohon Yuna mau batalin pernikahan ini pak Iya Pernikahan kamu harus dibatalkan Doni Gak pantas jadi suami kamu Pak bentar Yuna mau angkat Telepon dulu dari temen Yuna ya pak Halo? Atar bu dokter tergelap Atar penggelam Loh gue khawatir banget lagi sama Atar Semoga di baik-baik aja deh Ya Allah Tolong jagain Atar ya Allah Aduh kamana ini teh dokter Yuna belum dateng-dateng Hah? Jali Gimana sekarang kondisi Atar Gimana Atar dong ketemu belum? Bu dokter Bu dokter aduh kasihan itu si Atar Sampai sekarang Atar tuh belum ketemu-ketemu juga Kayaknya memang tergantung amal perbuatan bu dokter Pokoknya Pokoknya kita harus cari Sampai Atar ketemu ya Yaudah yaudah Kamu jangan sambil nangis gini Tunjukin saya dimana tempat Atar penggelam Yuk kita cari sampai ketemu ya HEMMH 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 Sini itu tempatnya Assalamualaikum Atar Tengah kelas Kamu nggak apa-apa Atar Hah? Nggak ada yang luka Luka? Nggak nggak kenapa-napa nggak luka-luka Atar please Jangan pernah tinggalin saya ya Saya nggak bisa hidup tanpa kamu Iya iya Ini teh kamu ngomong apa sih? Saya gak ngerti deh tadi asli Iya, emak juga gak ngerti Apa? Kata Kata Jalin Akar tenggelam di laut, makanya saya buru-buru kesini Eh, kamu teh nyumpahin saya biar saya tenggelam ya Ah, tuh bener kan? Kamu teh tenggelam di laut? Lautan cinta? Sampai jumpa 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 Saya pu dokter Saya janji Saya akan jadi pasangannya terbaik Bu dokter Ah, maaf Fatah Saya teh udah janji sama Anggun buat gak akan pernah jatuh cinta sama kamu Bu dokter, saya teh mau bu dokter batalin janji itu Hah? Kenapa? Saya udah... Terima kasih. 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 Fira, ini udah waktunya kamu istirahat sama minum obat. Saya antar kamu ke kamar ya? Iya dokter. Permisi. Sayang. Terima kasih. 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 Sayang kamu kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mau ketemu sama papa kamu khawatir ga diterima sama beliau? Papa itu orangnya baik kok. Papa pasti bakal terima kamu. Apa lagi kamu adalah orang yang dicintai sama anaknya. Semoga saja direstuinya sama papanya ya. Amin Yaudah Mak, Atar yuk masuk Silahkan Mak, Atar Silahkan duduk Saya panggil Papa dulu ya Iya Pa Ini ada Atar Kenalin sama mamanya juga Oke Wawan Rina Ma Atar Batalin lamaran hari ini Lupain Yuna Kenapa itu ma Mata yang gak mau besanan sama Pak Wawan Dia itu pernah nyakitin hati Ma di masa lalu Ayo kita pulang sekarang Atar Atar, Atar jangan pergi Atar Kamu gak usah ngejar mereka Tapi Yuna harus kejar Atar, Pa Kamu dengarkan Papa baik-baik ya Kamu boleh menikah dengan pria manapun Asal tidak dengan anaknya Murena Tapi kenapa, Pa? Papa punya alasan sendiri Iyih Mak, tunggu sebentar Atar, please jangan pergi Atar Jangan pergi taruh Yuna Udah kamu lupain Atar Ayo kita pulang Mak, Mak, Mak Sebentar, Mak Mak, tapi ini Yuna bingung banget loh, Mak Mak, kenapa tiba-tiba marah kayak gini Sebabnya apa? Yuna gak ngerti Mak, coba jelasin dulu Biar Atar sama Yuna Ayo kita ngerti Papa kamu itu pernah nyakitin, Mak Waktu SMA Papa kamu pernah jadi pacar ya, Mak Tapi Papa kamu lebih memilih wanita lain Ya ampun, Mak Mak Pasti Papa tuh punya alasan kok Atar, ayo pulang Yaudah, kalau kamu gak mau pulang Biar Mak pulang sendiri Mak, bukannya gitu Ya ampun, Mak, jangan pundung Sayang, gimana nih? Saya juga bingung kok gini Cuman ya saya gak bisa ngebiarin Mak Saya pulang sendirian Yaudah, kalau gitu Kamu pulang aja temenin Mak Hati-hati ya, kalau udah sampe Jangan lupa kabarin aku Maaf ya Saya nemenin Mak dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Mak Pa Papa 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 Yuna mau ngomong sama Papa, Pa Pa Yuna tuh udah jatuh cinta kelepak-kelepak sama Atar, Pa Masa Papa tega sih ngerebut kebahagiaan anaknya Kamu pernah gak mikirin perasaan Papa? Papa tuh gak kebayang Kalau Papa Besanan sama mantan pacar Papa Kedese ma Gimana perasaan Papa? Pesanan sama planetary Pesanan sama Pesanan sama Pesanan sama Ki Pesanan sama Terima kasih. 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 Terima kasih.